Intro Wah ini tadi banyak orang di cebaka putih bela Habib Itu gimana Habib? Iya itu membuktikan bahwa saya masih diperlukan Kama? Jalanan Kalau saya ada itu saya sudah menghimbau Buat saudara Saya akan sampaikan seperti itu Ingat saudara ya Hati-hati Ini gimana kabarnya di dalam? Seneng dong Waduh Banyak dinamika Yang insya Allah Akan membuat saya jadi lebih dewasa Dalam berpikir Berarti sekarang sudah mulai suka hal-hal yang dewasa ya Anda ini bagian dari jurnalis Oh iya saya datang kesini mau wawancara Anda ini bagian dari informasi publik Oh iya Jadi patut saya sampaikan Patut saya informasikan Enak Yang dewasa-dewasa itu maksudnya? Iya maksudnya pikiran dewasa Oh pikiran Saudara siapa? Saya Eko Enggak Enggak ya mas Eko saudaranya siapa? Saya sayangkan Kenapa? Peristiwa Apa tadi kemarin? Demo-demo tadi Demo-demo itu Gimana? Oh baik Semenjak saya di dalam dia kayaknya agak-agak sepi Oh iya Gak punya lawan seimbang Gak ada lawan seimbang Hahaha Ya makanya kemarin sedikit saya kasih info soal bahar kan Hahaha Nah itu gimana ceritanya? Ya itu susah Kan dulu Rian itu kan deket sama-sama ya? Oh deket? Rian itu Tukang masak saya dulu Waktu dulu Waktu kemarin di dalam Iya Waktu periode satu Hahaha Sekarang periode keberapa ini? Periode ketiga kayaknya nih Hahaha Jadi mas Eko Mhmm Apa yang saya alami di dalam apa namanya penjara ini Itu adalah Saya proses Pendewasaan politik Ekonomi Sosial Dan budaya Juga pendidikan Ekopolekses Sosbud Iya Plus pendidikan Apa itu pendidikan apa? Saya S2 Oh S2 Bukan sudah selesai S3 nya Lalu S3 S3 juga? Iya saya kan S2 Lalu S3 selesai Di dalam tahanan Oh luar biasa Luar biasa sudara Hahaha Juga dalam bidang ekonomi Gak tapi kenapa kok ini sampe Orang-orang sampe suruh demo kayak gitu kan Ini lagi-lagi musim PPKM lho Be Saya gak nyuruh Nyuruh siapa? Saya perintah Hahaha Mereka kan masih loyal kepada saya Walaupun jumlahnya cuma ratusan orang Cuma itu adalah bagian dari 7 juta dulu inget gak? Dulu 7 juta? Dulu 7 juta Sekarang diskon Sekarang tinggal ya 120 orang lah Hahaha Hahaha Itu dapet nasi bungkus gak tuh? Waduh Kan Saya sebenernya kabar di doang gak terlalu terang bederang Tapi yang saya denger Sudah bukan nasi bungkus ini jaman peningkatan Oh ningkat jadi? Nasi kotak Hahaha Tapi tetep sayur buncis sama telur balado kan? Waduh itu sayang dan itu agak kasinan Hahaha Hahaha Inilah Yang saya hadapi Ya Sekarang ini saya akan melakukan upaya hukum Oh iya 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 Ada istilahnya kan peninjauan kembali kalau dulu ya Oh kan baru banding nih sekarang nih Iya baru banding nih Oh tetep 4 tahun Tetep 4 tahun Saya akan melakukan yang namanya kusasi Kasasi? Oh kalau di luar kasasi ya Hahaha Di dalam kusasi Saya melakukan upaya hukum Terus-terusan Keadilan harus ditegakkan Makanya saya di dalam Hahaha Karena keadilan ditegakan Makanya saya di dalam Loh emang Cuma yang menegakkan ente cuma keadilan Kan yang lain juga bisa bikin ente tegak Itu kemana sekarang? Hahaha Rindu juga Oh Ingat Udah lupa namanya Hah? Tapi ingat rasanya Hahaha Kalau di dalam tegak gimana? Perju apa? Kalau ente di dalam terus tegak gimana? Wah ini jadi bongkar dapur Hahaha Maaf sudara Hah? Itu rahasia dapur Hahaha Gimana? Udah kangen suara-suara ini kan? Oh iya bener Itu jemaah banyak yang merindukan mungkin Bukan cuma jemaah ya Bukan merindukan ente yang merindukan yang lain Oh aduh ini saya gak gak Hahaha Ini denger kabar gak itu yang Munarmin? Hahaha Kemana itu? Kan bukan masuk juga barengan Iya masuk cuman saya udah lama gak denger Gak main-main ke tempat saya itu Oh dia lagi nyariin sendal masih Masih Udah habis setengah tahun Udah sekarang nyari sendal Masih belum ketemu Belum ketemu Yaitulah Maka Mas Ekro Tolong sampaikan pesan-pesan saya ini Sehingga kehidupan Bernegara semenjak saya tidak ada Katanya lebih tenang Alhamdulillah Belum tentu Terus? Coba main ke petamburan Kenapa? Tidak tenang disana Gejolak Semenjak ada saya tidak tenang maksudnya Hahaha Sekarang tenang Sekarang adem Oh adem Kalau puasa gak ada lagi sweeping Jadi aman tentram Aman Kalau pas natal Gak ada lagi orang yang Haram-haramin pakai topi santa Padahal saya baca di berita Iya Itu ada berapa kejadian Apa tuh? Yang pertama Ada namanya Ustad Ustad? Ustad Ustad Gus Nur Kenapa tuh? Dia baru lulus Oh iya baru keluar kemarin Betul gak? Betul Ada pergantian pemain Mungkin dia lelah Masuklah Ustad Yahya Waloni Oh itu pergantian Kaderisasi Di dalam Di dalam Oh Kan sudah masuk bahan Iya Masuk lagi Waloni Ini kaderisasi Biar merasakan Suasana Betul sudara Oh gitu Kehidupan di dalam lapas Tidak lepas dari Yang namanya Sentuhan-sentuhan kami Oh Nah saya bingung nih Anda kan Sebagai Itu bingung Saya sejak masa udah bingung Hahaha Sebagai tokoh masyarakat Itu Kalau mau ngajukan hukum Ngajukan banding Ngajukan banding aja dong Jangan bawa Demo-demo dong Jadi Semua itu Serba Tawar-menawar Ya Saya harapan saya kemarin Seharusnya 7 juta yang demo Terus? Supaya dikabulkan banding saya Sekarang? Ternyata cuma seratusan Hahaha Akhirnya gak dikabulin? Nah ini nih Harusnya ada orang yang bertanggung jawab Untuk menghadirkan Pendemo-pendemo itu Untuk? Tapi dia sendiri lagi Stress menghadapi interpelasi Hahaha Saya bela Dia harus bela saya Tapi dia pernah nengok gak? Selama di dalam Boro-boro Oh gak pernah nengok? Gak pernah nengok sudara Padahal jasa Anda besar sekali Gak ada saya Dia gak tegak Harus ngeliat? Harus ngeliat saya Dia bisa tegak Kok kaya obat kuat? Maksudnya Kalau gak ada saya Dan Anak-anak buah saya Pengikut saya Dia gak akan tegak sebagai seorang Kepala daerah Oh Sehingga Ada hutang budi Ada yang namanya Harusnya dia membalas Segala kebaikan kami Yang minimal Besuk lah Dia malah besuk macan Besuk binatang Daripada besuk saya Sama kan HRS juga Harimau Oh iya itu Harimau sakit Saya salah ngasih kode Oh terus? Tolong besuk HRS Terus? Ya dia besuk Harimau sakit Jakarta telah salah mengambil keputusan Haris tetep ada ya Haris tetep ada Nah itu Tapi gak ngomong-ngomong Itu ada murid NT tuh Yang sekarang mau jadi Cawapres loh Waduh Saya Novel novel Deg-degan saya Kenapa? Giliran saya di dalam Apalagi 4 tahun ya Minimal 2-3 tahun saya di dalam Itu anak kurang ajar banget Kenapa? Bukannya Kan itu sebenernya Kan kemarin dateng Saya suruh Beli nasi uduk Karena saya kan ke nasi uduk Terus? Lalu mungkin Karena pendengarannya kurang Dia pulang bilang Saya Diminta oleh Imam Besar Untuk duduk Oh Maka diterjembakan itu Sebagai pencapresan Oh gitu Dia sudah gak pintar Udeb Masya Allah Masya Allah Saudara Ustadz Yahya Waloni Oh iya Itu kan masih di tahanan polda Masih Masih lagi diperiksa Masih diperiksa Mengatakan Sesuatu dari dia Kenapa dia sampai masuk Mas Eko bisa menjelaskan Kenapa dia sampai masuk Seorang suci seperti itu Oh iya Dia itu Ketika dia cerama Menghina agama lain Duh itu kan udah biasa Iya Sama kayak Ente Ente kan juga suka menghina Iya Nanti juga di proses juga tuh Ada lagi Tolong jangan sebut-sebut itu Nanti inget Hahaha Dia menghina agama lain Ditangkep Karena Orang-orang kayak gini kan Mengganggu Ketertipan Mengganggu Suasana Mengganggu Ketertipan Itu adalah strategi dakwah Strategi kita menyampaikan informasi Oh Itu jangan salah Oh gitu Ini bisa Ini bisa saya Debat itu bisa Kenapa kenapa Kok strateginya mengganggu sih Supaya dapat perhatian Kalau nggak dapat perhatian Kita nggak dapat yang namanya masa Jadi ente caper Apa itu Cari perhatian Oh saya bukan cuma cari perhatian Cari apa lagi Saya juga cari pelantikan Hahaha Hahaha Ketika menyampaikan si siapa Yahya Waloni Ketika menyampaikan Saya dengar MUI juga ikutan bersuara Suara apa dia sudara Yahya Waloni Kata MUI Itu bukan Pencerama agama Bukan Kiai Atau bukan Ustadz Masya Allah Itu salah Yahya Waloni nggak ngerti apa-apa Kata MUI Kata MUI MUI ini ya Sadarnya belakangan Hahaha Harusnya kan bukan cuma dia Yang tidak di Ustadzkan Ente Hahaha Saya kok tiga ya Ini ada ketidakadilan di MUI Ah iya Hanya Yahya Waloni yang diperhatikan Saya mana Saya menuntut Saya menuntut Yang mulia Oh maaf Saya masih ingat Keseringan sidang Udah Jadi kebawa mimpi Kebawa mimpi Kalau pas tidur Siapa namanya Yahya Waloni Yang dianggap bukan Ustadz Boleh MUI Dimana keadilan Saya Bahar Bahar Ustadz Harusnya juga bisa makan Seperti Yahya Waloni Hahaha Karena ketidakadilan Karena Saya protes Karena yang namanya Ustadz itu Harus mengajarkan kebaikan Tidak perlu Oh nggak perlu Iya makanya Bukan Ustadz Oh iya 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 Kalau yang mengajarkan keburukan Kalau yang mulutnya kasar Bukan Ustadz Kategorinya itu Iya Waduh Kalau supaya dianggap Ustadz Saya harus bagaimana Ya harus baik ngomongnya Perilakunya harus baik Sulit kalau begini Hahaha Dalam dunia politik Kita mengenal sesuatu yang Bernama Efek Kerumunan Efek kerumunan Gimana itu Ada ketika Mohon maaf Mohon maaf Mas Eko Saya harus sampaikan Ketika kita Ada orang berkerumun Maka ketika ada orang lewat Juga akan menengok kerumunan itu Oh Itu yang saya lakukan Oh Ketika saya mengundang Untuk acara keagamaan Yang lalu Yang berimbas Saya dituntut Itu bagian dari Kita mengumpulkan masa Biar Masa itu Bergerak Jadi sebenarnya saya lakukannya bukan dakwah Apa tuh Kampanye Hahaha Tapi udah ngomong-ngomong kan Anda dikenal sebagai Imam besar Sekarang ketika anda masuk yang Imam siapa sekarang Ini kurang besar apa kayak gini Hahaha Saya sudah titip pesen Oh Sebenarnya ke nopel itu Dia jadi imam Maksud saya duduk itu duduk sebagai imam Oh Cuman kalau imam besar kan tetap saya Dia imam sedang Dia imam Kadang besar Kadang sedang Kadang kecil Tergantung cuaca Tergantung cuaca Tergantung cuaca Kalau lagi musim panas dia mengeret Hahaha Itu imam itu si nopel sebenarnya Tapi kenapa dia malah mencapreskan diri Ini namanya inkordinasi Oh bahaya kalau gitu Saya tidak terima saudara Itu bukan cuma perilakunya yang Inkoordinasi itu Itu dia Makanya Dalam Masih Pemilu berapa lama lagi 2024 Saya masih di dalam dong itu kalau dituntut terus Oke Ente ada minat buat nyalonin Ya minimal saya kan bisa ikut Keramehannya Saya akan membuat efek kerumunan lagi Seneng dugam Seneng rame-rame Bukan Maksudnya kampanye Kenapa jadi dugam Hahahaha Saya Adalah bagian penting dari Kiprah Republik ini Oh bagian penting Bagian penting Kalau tidak ada saya Kapan ada tuntut-tuntutan Hahahaha Giliran tidak ada saya Kan koran sepi mencari berita Iya benar benar Giliran tidak ada saya Sekarang Ada Apa namanya Selebritis Salah transfer aja masuk berita besar Salah transfer Salah transfer Ada selebritis Baru mau cerai Baru mau cerai Udah masuk berita besar Karena gak ada saya Sudara Baru niat Baru niat saya udah masuk berita Karena gak ada berita lagi Kalau dulu Ada anda di luar Beritanya gede-gede Ibang besar Ibang besar Ibang besar Wartawan saja sampai Nolak-nolak berita Saking banyaknya Oh sudah banyak beritanya Ibang besar Gak perlu berita yang lain Itu Kehidupan Apa namanya Media jadi jalan Itu pentingnya saya Keluarin dong Yang kita keluarin sama siapa Udah susah lo di dalam Makanya saya mengajukan hak hukum saya Untuk sekarang kasasi Kasasi Nanti kalau diputusnya malah nambah Gimana yuk Kalau pas kasasi diputusnya nambah Maka saya akan bilang Masa sih Kalau pas kasasi diputusnya lebih berat Maka saya akan bilang Kasar sih Harus begitu Harus begitu Abis kasasi Saya tidak mau Kalau kemudian Ada penasihat hukum saya Oh Yang menyampaikan Bagaimana kalau minta maaf kepada presiden Aduh Gak mau Malu saudara Loh tapi kan sebagai Minta maaf itu kan biasa Itu kan Akhlak itu Minta maaf itu Kalau kita salah Ente salah gak Salah banget Itu makanya mas Eko Jadi ketika kemudian Saya harus menegakkan keadilan Versi saya Ketika saya harus berjuang versi saya Ketika saya harus Menghantam kemungkaran versi saya Maka tidak ada satu pun Makhluk Yang bisa menghalangi saya Gak ada Gak ada Kecuali? Manusia-manusia yang lain Saya sudah sampaikan kepada anak-anak buah saya Di dalam Untung apa itu? Bahwa Kita harus bersabar Kalau ada pintu masuk Pasti ada pintu keluar Oh iya bener Ini adalah kesabaran Kalau pintu masuk gak ada pintu keluar? Itu namanya jebakan tikus Saya menikmati Menikmati ketika di dalam Ya Banyak Jamaah-jamaah yang Bertobat Tobat Iya Jadi apa? Maksudnya kalau lewat saya Tobat gua Tobat lihat orang itu Sama dengan Bahar juga Junior saya Oh junior Iya kan? Masih bule tuh? Masih bule Dia berhasil membuat orang-orang itu Masuk ke agama kita Oh Iya kan? Luar biasa Setelah keluar sebelumnya maksudnya Ini mas Ewa Ini mas Ewa Jadi pertanyaan mas Ewa Tadi Saya Asumsikan sebagai sebuah informasi dari luar Ya Yang mungkin akan membuat saya merenung Sambil mendengarkan Apa namanya Rekaman-rekaman lama Puh Rekaman-rekaman lama Iya Pernah denger kan? Pernah Suara-suara yang Gitu Suka? Banget Hahahaha Hati-hati Ya